Hei Bukupong, balik lagi di Bukuno Nippong Bukupong, kali ini kita mau ngelanjutin vlog sebelumnya tentang gaya pacaran orang Jepang Dan kali ini kita mau ngebahas tentang mereka itu tinggal bareng gak sih? Kalau tinggal bareng itu, terus siapa yang bayar gitu apartemennya? Terus apa kata orang tua mereka gitu? Apa mereka ngijin dulu gitu sama orang tuanya? Terus mereka bisa ngapain aja? Oke, kita langsung aja tanya ke orang Jepangnya Juuu! Ya Seco, sebelumnya kan kita udah bahas tuh gaya pacaran orang Jepang Kalau pergi keluar, siapa yang bayarin gitu ya Terus dari umur berapa gitu, udah pacaran, main ke rumah atau enggak gitu ya Mereka itu kalau pacaran tinggal bareng gak sih? Katanya sih kan sering denger tuh, orang Jepang kalau udah pacaran mereka bebas mengapain aja Jadi bisa tinggal bareng gitu Yang bisa tinggal bareng itu pas udah sekolah mana? SMA? Enggak, kuliah Kuliah ya? Oh kuliah Karena udah jauh dari orang tua kali ya Karena kan pas kuliah kayak di Indonesia juga udah keluar kota gitu ya Udah gak tinggal bareng orang tua ya Jadi mereka bisa tinggal bareng gitu Kalau SMA masih sama orang tua, jadi kalau pacar tinggal gimana? Tinggal di rumah, tinggal di rumah orang tuanya gitu Iya, dari universitas dari masu Umumnya pas udah kuliah ya Udah kuliah, jadi mereka bisa tinggal bareng gitu pas pacaran Kenapa mereka mutusin pengen tinggal bareng gitu? Oh itu banyak arasan Banyak sebanyak apa? Dan tergantung orang, tapi umumnya sebelum menikah mau tau gimana kehidupan ini Oh pengen tau sifat aslinya Iya Dia kalau tidur ngorok gitu ya Gak cacau gitu ya Pas kalau udah nikah kan udah apa boleh buat kan? Bubur udah jadi nasi Gakku! Nasi udah jadi bubur! Oh gitu Jadi pengen dicoba dulu gitu? Iya, iya, coba-cobain ya Terpaksa coba-coba itu? Coba-coba ritual itu? Bisa dicoba dulu gitu? Dibuka dulu segelnya gitu? Itu coba-coba tau? Sebelum beli bisa dicoba dulu tuh Itu pesan-pesan kali ini buku pong Tapi ini ya rutinnya moratorium kan? Jadi ya periode ini kita mau nyoba-nyoba Aku seperti istri kamu, seperti suami gitu kan? Tinggal bareng jadi kita tau kan? Sifatnya kamu dan kebiasaannya apa gitu Jadi itu hal yang biasa, mereka tinggal bareng itu Pas pacaran tinggal bareng itu hal yang biasa Iya biasa, tapi sebelum itu Kenapa mereka menutuskan kan? Iya sih, iya sih Kalau udah pacar dan apa ya Satu kali kita ketemu Ya mau ketemu lagi kan? Dan sering ketemu, jadi Oke tinggal bareng yuk gitu Itu lebih gampang kan? Itu biasanya pacarnya itu satu kampus atau apa? Pas kuliah? Pas kuliah iya banyak ya Tapi ada juga pabrikasi kan? Oh iya sih Yang paling pacar Cari pacar gitu ya? Cari pasangan di aplikasi Terus mereka memutuskan tinggal bareng gitu? Itu juga ada kan? Jadi itu pacarnya ada juga dewasa kan? Iya sih Bukan mahasiswa Bukan mahasiswa Tapi yang paling umum yang mana? Yang biasanya tinggal bareng itu? Yang biasanya tinggal bareng itu? Yang mana itu? Kuriah Oh temen satu kampus ya? Temen satu kampus Terus kalau mereka tinggal bareng gitu Itu ngijin ke orang tuanya gitu? Gijin? Hmm 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 Orang tuanya tau gak sih orang tuanya? Itu juga terganteng pacaran Oh gitu? Pacar tapi kalau apa ya? Kudarganya lebih open Open minded Ya mungkin mereka kasih tau Tapi kalau orang tuanya Apa? Strik? Keras gitu ya Awas ya kalau kamu sampai Hmm Aku udah Apa ya Kasih uang banyak buat kamu Tapi Eh kamu bareng Sama Cowok atau cewek gitu? Itu biasanya Si cewek yang ikut cowoknya tinggal bareng Atau cowoknya yang ikut ceweknya tinggal bareng? Yang mana? Cowoknya ikutin cewek He? Cowok Pergi Pergi Tinggal bareng sama ceweknya? Hmm Cowok apaan coba? Bener-bener gak lelaki banget Ya Cowok datang ke rumah cewek Biasanya? Biasanya Kenapa? Cowoknya kok gak cowok banget coba? Hmm Mungkin cewek masa-masa kan? Hmm Dan siapin buat cowok Jadi Apa ya? Lemari Eh lemarinya lebih bagus gitu Hahaha Ya banyak barang gitu Pasti cowoknya itu punya tujuan tertentu kan ya Kenapa ya? Pasti cowoknya Biasanya cowoknya yang minta tinggal bareng Atau ceweknya yang minta tinggal bareng Tergantung orang Tergantung Iya sih tergantung orang ya Kalau cowok yang minta tinggal bareng itu Berarti mereka pengen Rrrr Si cowok ini bener-bener nen Itu karakter ya 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 Biasalah Orang-orang Jepang itu kan Apalagi cowok kan pikirannya tuh Lihat aja Kalau ke Comedian store ya Ke 7-11 Atau manapun itu ya Hmm Biasanya kan ada tuh Majalah-majalah buat cowok kan Hmm Kayak rambut Paju gitu ya Hahaha Berarti orang tua mereka itu Gak tau gitu Ya Kalau orang tuanya Keras ya Mungkin anaknya juga takut kasih tau Jadi rahasia gitu Hmm Biasanya Hmm Masih kuliah Jadi mereka Belum Belum Mampu uang Dapat gaji Gaji buat Apa ya Kuriah Jadi orang tuanya bayar Itu orang tuanya bayar Tapi mereka tinggal bareng gitu Iya Bentar 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 Itu Oke Si cowok itu yang ngikut si cewek Berat Terus yang bayar apartemen siapa? Ya jadi orang tua Orang tua cewek Orang tua cewek yang bayar? Iya Si cowok ngapain? Kamu Bener-bener cowok burahan Hahaha Cowok Jepang ternyata burahan katanya Jadi rumah cowoknya kosong Ah Bentar Si cowok itu tetap nyewa rumah? Iya Tapi gak ditinggalin gitu? Iya Si cowoknya malah tinggal di rumah cewek? Iya Apaan cowok? Iya itu Berarti Bayar percuma gitu ya? Si cowok Kenapa mereka gak putusin tinggal bareng gitu? Ah tapi iya ya Karena orang tua Karena orang tua Mereka rahasia Iya Itu hal yang biasa di Jepang Biasa biasa Terus kalo Pemakaian barang-barang itu gimana? Ah Kan punya si cewek berarti ya Berarti cewek yang beli Cewek Bayar listrik itu siapa yang bayar? Ah orang tua? Iya Luangnya luang orang tua ya Iya Tapi itu tergantung ya Orang beasiswa itu Ya harus Bayar sendiri kan? Oh iya sih Orang punya beasiswa itu Iya sih Yang dapat beasiswa ya Mereka bayar sendiri Jadi bukan orang tua ya Iya Tapi biasanya umumnya Orang Jepang itu gak dapat beasiswa Iya Jadi Kalo cowok tinggal bareng sama ceweknya Berarti cowoknya itu dibayarin sama ceweknya Dan ceweknya dibayarin sama orang tuanya Jadi cinta-cinta monyet ya Cinta-cinta monyet ya Cinta Terus Kalo mereka nih Ternyata tengah jalan putus gitu Ya itu Gimana itu? Ya itu gak enak-enak kan? Iya gak bisa enak-enak lagi ya? Semua apa ya Remari, TV, sofa Kalo cowoknya udah ambil Ambil ke rumah cewek Tapi udah putus Jadi harus ambil lagi kan? Kalo si cowoknya bawa barang-barang ke sana gitu Pas putus Barang-barangnya harus dibawa pulang lagi gitu Iya Pakaian juga Dan aksesori juga Semua Tapi apa perasaannya coba? Udah tinggal bareng Ternyata putus terus malah pisah gitu Itu kecewa dan depresi banget kan? Depresi banget gitu Iya Si cewek itu Tiba-tiba pas bangun tidur Ah cowok gue gak ada di sini lagi gitu Ya jadi Jadi Aku mau kasih tau kamu Di Jepang banyak lagu Lagu buat putusin Lagu yang perasaan putus gitu banyak Iya Atau 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 Tentang broken heart ya Banyak yang kayak gitu Terus mereka sampe bunuh diri gitu Gitu Engga sih Oh engga 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 Iya Jadi Kayak gitu Putusin juga ada lho Kalo udah Putus di tengah jalan Tinggal bareng Tapi ya Apa ya Cancell gitu Batal gitu Itu Batal Oh berarti Iya makanya mereka Apa nyoba dulu baru beli gitu ya Iya nyoba Test driving Kan Bisa Bisa dicoba dulu guys Kalo di Jepang Iya Bukan cuman tinggal bareng Berarti mereka bisa Terus mereka kalo tinggal bareng bisa ngapain aja dong Bisa apa aja boleh Bebas dong berarti Bebas Berarti mereka bisa mantap-mantap dong Iya jadi Itu biasa berarti Biasa Serius Iya Oh Jadi Apa ya Cewek cowok SMA Pikirannya kayak gitu Aku udah Apa ya Lolos SMA Jadi aku bebas Jadi Aku bisa Lakukan apa-apa Gitu Tapi Risikonya ditanggung sendiri ya Iya Makanya Disini dibutuhkan Adanya Edukasi Supaya Supaya Ya karena kan kalo di Jepang kan kehidupannya emang bebas ya Apalagi pas udah kuliah mereka jauh dari orang tua gitu ya Ya Banyak rahasia gitu ya Terus orang tuanya gak bisa kontrol kemana-mana gitu ya Iya Jadi Butuh edukasi disini Tapi Tapi Masih ada Informasi satu Apa lagi Ya Orang tuanya udah jauh kan Tapi orang tua Kadang-kadang datang Terus yang tinggal barang gimana Terus yang tinggal barang gimana Ya jadi Ya apa Apa Semuanya Habis Lepas yang Dipindahin gitu Dipindahin Dipindahin Kayak gitu Itu Aduh Itu namanya bersenang-senang dahulu Semua aku Ya pernah kayak gitu Bentar Jadi semua cerita ini Emang ada kejadian aslinya Ada Oh Jadi teman kamu ada yang kayak gini juga Ya kayak gini Pas orang tua Si cowok ikut cewek Terus Biayanya itu dibayarin sama Orang tuanya cewek Iya Terus barang-barangnya kayak tv Lemarin dia bau kesana Iya Terus orang tua ceweknya datang gitu Iya Supaya gak ketahuan Terus cowoknya pindahin barang-barangnya Iya Kirang rumah Itu Kalau tiba-tiba orang tuanya datang nih Tiba-tiba Nah besok aku kesana ya Terus Langsung si cowoknya pindahin barang-barangnya gitu Iya Gitu Pindah-pindah Cepat-cepat gitu Itu Pindah dalam semalam gitu ya Orang tua aku datang Jadi kamu harus ya Apa ya Bersih-bersih gitu Bawa barangnya pulang Nah lari-lari gitu Kabur Kabur gitu Ribut juga ya Mendingan langsung minta izin aja Tapi kalau diizinin sama orang-orang Biasanya Orang Jepang itu ngijinin gak Ya awalnya enggak Awalnya enggak Tapi ya sedikit demi sedikit mereka Apa ya Pasti Terus ya follow terus lah ya Si cowoknya juga harus Biasanya ya agak susah Cewek apa cowoknya Keluarga cewek apa Cewek Ya pasti Jadi keluarga Berarti si cowoknya harus Follow terus ya Harus Follow up terus Orang tua si ceweknya gitu Ya gitu Tiap tahun telepon sama orang tuanya gitu Pas udah 4 tahun telepon gitu Ah ternyata mereka udah lulus gitu ya Enggak Ya tapi kayak gitu Jadi orang tua kalau tau Lebih gampang kehidupannya Iya sih Si pasangan ini kalau Kayak apa ya Kayak main kucing-kucingan sama orang tuanya Iya 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 Pas orang tuanya datuk pindah gitu Pas orang tuanya udah pulang Yang total lagi Kuruan Masuk lagi Ribut banget Itu guna Tapi ini kenyataan di Jepang ya Biasanya kayak gitu Terutama yang rahasia Yang gak dapat izin sama orang tuanya ya Kalau dapat izin orang tuanya biasa aja kan ya Iya biasa biasa Mungkin kalau dapat izin orang tuanya Orang tuanya gak bakalan nginep di apartemen Anaknya kali Nginep? Nginep? Udah tinggal bareng? Iya Itu Punceng ya? Enggak Enggak ya pasti ya Tapi ya mungkin atau juga ya Tapi biasanya apartemen mahasiswa itu kan kecil Kalau orang tuanya datang biasanya Hotel Oh nginep di hotel Orang tua orang Jepang itu biasanya Kalau yang ibunya mungkin Deket banget sama anaknya Dia bahkan nginep bareng kali ya Kalau cewek ya Kalau cewek Kalau cowok Mungkin orang apa ya Papanya gak datang gak biasanya Gak datang biasanya Sibuk Oh sibuk Sibuk kerja Sibuk nyari duit Iya Jadi mama ya Terus kalau mereka tinggal bareng kan Ya pasti kebayang lah ya Bakalan ada kejadian-kejadian yang tak terduga Eh atau udah terduga kayaknya Bakalan ada ritual mantap-mantap gitu ya Ada ya Bakalan Mereka bakalan bercocok tanam Ya kan Tapi udah di apa ya Korea Jadi kuras 2 Udah 20 tahun kan umurnya Jadi udah dewasa Jadi udah kuliah 2 Kuliah semester 4 berarti ya Udah kuliah 2 tahun Berarti kan udah dewasa Iya Jadi umumnya udah dewasa Jadi Ya Orang tuh gak bisa Bilang apa-apa ya Kalau Ingat-ingat di vlog sebelumnya Tentang Buka segel gitu ya Pas udah kuliah biasanya mereka Ya Ya Pasti udah Ya Ya Udah 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 Ritual Udah Ritual Adujigong Ritual Bercocok tanam gitu ya Tapi Kalau seandainya mereka hamil gimana Ah Itu Oke Buku Pong pengen tau lebih lanjut tentang Kalau mereka hamil kayak gimana Jangan lupa Subscribe Dan kita bakalan lanjutin di vlog selanjutnya Oke Please comment di bawah ya Bawah ya Thanks for watching And always be Smart Bye-bye Bye-bye Bye-bye